Apakah perintah sholat itu datang langsung dari Allah atau teman-teman? Nah ini orang-orang urusanku loh sebenarnya, sebetulnya kita ngerti sebenarnya Kalau sholat itu perintah dari Allah, karena sholat artinya menyembah Apakah tentuhan itu sendiri disembah? Ngerti tidak? Dimana-mana akan kita menyembah karena rasa bersyukur kita Kita sudah dihidupi oleh Allah, maka kita bersyukur pada yang menghidupi Kalau sholat artinya bahasa nyembah Tapi kalau ibadah, bintan malik Kalau sholat, kita harus gerakan fisik, tapi kalau ibadah gerakan hati Kadang kalau berpikir, gerakan sholat itu kan ada sujud, rukuh Kalau memang benar-benar sholat itu atas perintah Allah langsung Rukuh, sholat itu, kalau itu nantul dari Allah, berarti Allah juga sholat kalau gitu Kalau memang gerakan itu dari Allah, kan ada rukuh Mereka menghidupi perintahnya Mereka menghidupi perintahnya Bistawan itu ternyadek, terus kabulannya juga menyembah Apa yang menghidupi? Masalahnya, di saat kita dimana saja, Allah itu melihat Itu ada kata-kata yang menghidupi Nah, pertanyaannya menghidupi, apakah Bistawan itu kurang-kurang gawean? Tidak menghidupi perintahnya, kalau kita dicetak, terus diawasi terus Kenapa di mana, cektaannya itu di batu-batu nintek? Ngerti, dong? Nggak mau, kalau habis itu, orang-orang disembahnya, terus muring-muring Awas, kayak mudah saya kira-kira, dunia bagus, supaya Kalau berbunuh terokok, lalu berbunuh terokoknya, kalau nanti mati Ya, misalnya, yaudah, itu tidak dicekalkan terokok Karena saking mangelih itu, wau Tidak menghidupi, kalau orang-orang disembah, aku Pertanyaannya, nggak, ternyata? Bunda, ini ciptaan dari Astra Apa kira-kira PT. Astra ini, ya, ngawasi produknya, yang tempat-tempat ini, lho Yang ngawasi produknya adalah pemakaian dari Bunda, ini, wau Nggak, ternyata? Justru, nih, pemakaian yang cepat hancur, berarti produknya malah semakin laris Nggak, ternyata? Secara logika ini, wau Nggak, ternyata ini di jabatan malah, awal itu jangan dilugikakan dengan akal Nggak nyampe, jari sopa Berarti, nanti, ya, akal, ya, akal, ya, akal, umat, niku wau Akal gendeng, niku wau Selagi kita nggak umat, selagi kita nggak gendeng Iso, ya, an Menemukan ketukanan yang sebenarnya Caranya sebetulnya apa, wau Ini caranya merbetul rosa, niku wau Maka hidung, niki, kode bolong, nge Kuping, niki, ya, bolong Tapi kenapa? Setiap bau, niku, masuk, niki Nah, dari situlah kita tuh mengolah rasa Ada apa dengan ini? Ngeten, lho? Bayangkan, lho, sani Tengri ini tuh bolong sedih, tapi nik matuh lho Jenengnya, nge, bidu-bidu, niku lho Ini ada apa kalau minta Nekan meripat, blobok Nek kuping corek, nek rungumbel Nge cangke miduri, ya, ngepi Niki kalau nggak ada yang dimaksud Kemahkuasaan itu tanpa adanya Tidak ada Tuhan Nggak mungkin Ngeten Kenapa nggak ada Basing kok nggak kuping ini Bukuk-bukuk Kok mesti hirung Ngeten, kenapa di saat ada yang menakutkan Kok nggak cangkem ini Sengerti kok meripat Nah, ini orang masih Orang rasa, orang rasa nemu ada Tuhan Rasa nemu ada Gusti Makanya Tuhan niku Luwe parek ketimbang Urat nadi Masalahnya gini niku Berarti rasa manusia itulah Tuhan Sebenarnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan n OG Bukuk-boong